Ini dalam satu kandang ini, indukannya ada berapa ekor lagi Pak? Indukan ini juga, yang masih ada ini 7 ekor. Kalau lebih sempit itu kurang baik. Kalau sempit kurang baik ya Pak ya, kalau bukan mewahnya. Yang penting hasilnya ya Pak ya, bukan mewahnya. Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan ketemu lagi ya lor dengan Puji Channel, channelnya orang kuyuran, channelnya orang bulan kandang. Oke dulur, kali ini seperti biasa Puji Channel lagi kuyuran, pilih kandang ke sebuah peternakan lor. Tempatnya ada di Dukuh Tritis, Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Wonorogo. Oke teman-teman semua, Sahabat Youtube, Pecinta Ternak, semoga anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tak kurang sesuatu apapun. Oke dulur, langsung saja ya lor, kita kena kenalan sama sang narasumber yang punya peternakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Cuman pedaling ya Pak? Lagi apa nih Pak? Niki loh, makan open-open ini. Makan open-open, Masa Allah. Niki jam pintur Pak, lebih suka nih Pakkan. Niki jam... Papat punjul nih. Jam 4. Satu hari berapa kali Pak kasih makan? Satu kali. Satu kali. Oke dulur, sebelum kita lanjut video ya lor, kita perkenalkan dulu bapaknya lor. Oke pak, nyon medale bisa diperkenalkan dulu pak. Kalingan aswa cintur pak? Bulu, kweknya. Kweknya, alamat ipun pak. Menterites, talun, ngebel. Konorogo. Konorogo. Kalau boleh tahu pak, Mendo Panjelengan ini jenisnya apa pak? Jenisnya Jawa asli nih. Jawa asli, Jawa kacang ya pak? Iya, Jawa kacang. Assalamualaikum. Ini segini banyaknya, nyata ini, berapa ekor pak? Nyata ini. Ini kurang lebih 20 ekor. 20 ekor, Masa Allah. Boten Kualan pak? Boten, makanan ini ku rojok lumayan. Cukat. Kadang kalau ya, gudung-gudungan rambanan ini ku. Ini, sorok makanan ini ku. Segala makanan. Segala makanan yang penting hijau nih pak. Boten nate disekali, makanan tambahan apa-apa? Boten nate. Boten nate. Kusus rumput nih pak? Cukat. Boten, untuk minuman ini sendiri pak? Minuman ini banyu uyah. Banyu uyah, khusus gede. Kusus. Masya Allah. Boten pak nate nate, ini panggir ngetengen empun dangu topak, usaha ngeteng. Wompon, ini mpun nonton kawan tahunan ulah. Empat tahun. Kawan tahunan. Sudah empat tahun. Berarti terjun langsung segini banyak, nopo? Mulai pembibitan cuma satu, saya ini. Satu ekor. Satu ekor. Terus selama empat tahun, sudah babar segini banyaknya ya pak? Iya, yang masih ada. Masih tersisa. Iya, tersisa. Jadi sudah banyak yang dijual ya pak ya? Sudah banyak yang dijual. Boten pak, ini sekedar tanya-tanya ya pak ya, sering-sering. Pan Jenel kok mau milih jenis kambing kacangnya ini, nopo apa? Ini gue loh, cara melihara ini luih gampang. Cara papan-papan ini, guna-gunanya gak usah di. Itu, dipelah-pelah. Enggak usah dibagi-bagi. Di kotak-petak dibagi-bagi itu gak. Dan di jual beli ini, lebih gampang gak? Lebih gampang. Lebih gampang. Boten pak, ini kok kandang papan jeningan, damal sistem umbaran ini, jeningan suka yang kayak gini, apa memang ada manfaatnya pak? Ya, selain suka itu ya ada manfaatnya, manfaatnya ini lebih ringan. Lebih ringan. Nah, iya. Secara. Berarti ibarat makan tuh keroyokan. Keroyokan, nah. Jadi, corok pakanan itu persen gak duyan isok. Isok duyan. Iya. Ini kalau boleh, pak minta izin masuk ke dalam bisa pak? Bisa, bisa. Bisa. Kita review kambingnya ya pak ya. Ya. Lur, kita masuk ya, Lur. Kita review kambingnya pak spiknya, Lur. Masya Allah. Untuk kandangnya sendiri, simple, sederhana ya, Lur. Tidak makan tempat. Cukup diumbar. Dan Alhamdulillah kambingnya juga sehat-sehat. Besar-besar. Ini dalam satu kandang ini, indukan ini ada berapa ekor, Pak? Indukan ini sudah, yang masih ada ini, 7 ekor. Kalau gak salah ini. Ya, 7 ekor. Yang produktif, Pak. Untuk pejantannya, Pak? Pejantannya masih ada satu. Kok boton diikat, Pak? Boton beresiko, Pak? Itu misalnya tidak diikat itu, hanya satu itu. Kalau ada dua, tiga, ya diikat juga. Maksudnya kan gak beresiko untuk mengunggangi yang kecil-kecil, lopo pipo. Boton, nggak? Ini kan kalau musimnya itu, perkawinan, itu ya, kawin sendiri, Pak ya? Kawin sendiri. Dan memilih sendiri. Kalau indukannya belum minta itu berarti? Ya, belum. Belum ya, Pak ya? Ya, belum. Kalau ini cuma ngejar-ngejar gitu aja, Pak. Tapi pejantannya, ya. Masa Allah. Ternyata, lor, segini banyaknya, lor, dalam satu kanjang. Masa Allah. Pak Suwiknyo ini sungguh luar biasa, lor. Dia punya metode, punya pengalaman, lor, diumbar. Selain rahap makan, kambingnya biar bisa jigar, lor. Masa Allah. Boton, Pak, ngerti ini, dalam satu hari segini banyaknya, ngerti ini, habis berapa ikat, Pak Suwiknyo? Makannya itu cuma dua bentel. Dua ikat, ngga ya? Iya, dua ikat. Sudah kencang, Pak? Sudah. Khusus rumput aja, ya, Pak, ya? Khusus. Nggak ada makanan tambahan, yang lain. Ya, itu kalau ada itu, ya maksudnya itu rambanan, itu lor. Rambanan. Iya, Masa Allah. Rambanan. Rambanan. Ini asli kambing kacang, ya, Pak, ya? Kambing kacang. Masa Allah. Pak Suwiknyo ini, lor, memilih kambing kacang, lor. Kambing kerucilan. Nah. Ini karena mudah perawatan, juga mudah penjualannya, lor. Kata Pak Suwiknyo. Karena tidak terlalu banyak resiko, Pak, ngga ya? Masa Allah. Untuk segala macam makanan, mau, lor. Yang penting hijau. Masa Allah. Buatnya, kalau sampai wiluk, itu beresiko, itu kesehatan, apa? Buatnya, yang mungkin terang, itu ngga. Takat resik, resik. Ngga. Kalau terang, itu ngga. Ngga, 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 ngga. Ngga, ngga. Ngga, 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 ngga. Ngga, ngga. Ngga, ngga. Ini aja tergolong kering, lor. Nah, ini. Untuk kandanya sendiri, sistemnya lesean dan umbaran, ya, tulur. Biarpun lesean, tapi Alhamdulillah, lantainya kering, tulur. Untuk kandanya sendiri, Pak Suwiknyo, sederhana, tulur. Terbuat dari bambu, tidak terlalu mewah, tidak terlalu bagus, yang penting hasilnya mulus. Oke, Pak Suwiknyo, oke? Yang penting hasilnya, bukan mewahnya. Yang penting hasilnya ya Pak Bukan mewahnya Untuk jual sendiri Pak Ngetan ini Pak Jelengan Ngetosi berapa bulan sekali Atau berapa tahun sekali Menurut kebutuhan Menurut kebutuhan Berarti sebelum ada kebutuhan Ini masih ditampung Pak Biarpun sudah segini banyaknya Masih ditampung Kalau boleh tahu ya Pak Kalau boleh tahu Ngetan ini Pak Jelengan piambak Atau Satu keluarga Satu keluarga itu Ya punya satu keluarga Nanti kompak ya Pak Satu keluarga Buat usaha utama Apa sampingan Pak Kalau boleh tahu nih Pak Saring-saring ke teman-teman Sampingan Tapi menghasilkan Pak Untuk tambah hasil Untuk sampingan Untuk tambah hasil Usaha utamanya Tani Berarti untuk pupuknya ini Tidak pernah dijual ya Pak Ya untuk pupuk sendiri Itu Dibuang ke kebun ya Pak Berarti sama sekali Belum pernah jual pupuk ya Pak Belum Padahal laku loh Pak Kalau dijual Pak Belum pernah ya Belum pernah Untuk tebunnya sendiri Masya Allah Ini Pak Kalau boleh tahu Cempe-cempe ini Umur berapa bulan ini Pak Ini dua bulan ini Dua bulan belum ada Belum ada dua bulan Belum ada dua bulan ya Pak ya Belum ada Ini kok diumbar kecil sama besar Kalah ngeten niki Boten kasihan Pak Yang kecil-kecil itu kalah Nopo pelipun Kalah Boten Boten Pak Masya Allah Takutnya beresiko Terinjak Nopo kalah makan Nopo Boten nge Mengumilannya makannya Di gaya ngeten niki Di bobo Untuk mengantisipasi ya Pak Ya Untuk mengantisipasi Supaya yang kecil Nggak kalah Harus dibuat panjangnya Nggak lungkar Yang penting Untuk panjangnya sendiri Jadi berapa meter ini Pak 7 meter Untuk palongannya ini 7 meter 7 meter kali 3 meter ini Untuk palongannya sendiri Full dulur 7 meter dulur Ini Pak Seweknyong Memakai sistem Dan metode kaya gitulur Supaya Kambing-kambing yang Cempe-cempe Tidak sampai kalah makan Ya Pak Seweknyong Kalau lebih sempit itu Kurang baik Kalau sempit Kurang baik ya Pak Kalau bisa itu 7 meter lebih Kalau bisa Kalau umbaran itu Harus 7 meter lebih ya Pak Ya Biar yang Kecil-kecil Nggak kalah gitu Pak Ya Masya Allah Semangat dan tekatnya Pak Seweknyong ini Perlu dipiru dulur Metodenya Cukup simple Sederhana Tapi hasilnya Istimewa dulur Biar Memakai Sistem Sederhana Nah yang penting Hasilnya Sangatlah luar biasa Dulur Masya Allah Dalam segini Banyaknya Dan diumbar Kayak gini Masya Allah Pak Seweknya Ini Pak Untuk Keluh kesah ya Pak Ini Selama Sampean Serik Berpuluh-puluh tahun Ya Pak Sudah lama Usaha ternak Kayak gini Untuk kendala Terberat Merawat kambing Ini dari segimananya Pak Kalau boleh Kalau Terberatnya itu Kalau musim kemarau Musim kemarau Nah Itu Contohnya Kayak apa Pak Contohnya Seperti Rumput Itu kan Susah Ya Radok susah Jadi Henti itu Pohon-pohonan Pohon-pohonan Untuk mengantisipasi Menanggulangi Di musim kemarau Kalau kan rumput Susah Rambanan Sudah Menipis Untuk mengantisipasinya Gimana Pak Itu Di Beri Selain rumput Ada tambahan Pohong Pohong Itu Khusus untuk Minumnya itu Harus Tepat 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 Pul minumnya Kalau dikasih Pohong Minumnya harus pul ya Pak Itu khusus untuk Di musim kemarau Kalau untuk musim hujan Kayak gini Melimpah Melimpah Untuk rumput Melimpah Kalau musim hujan Kayak gini Ini karena Melimpah Rumput Banyak Mewah Makan Makan Full ya Pak Untuk air Minum sendiri Cukup air Garam Air garam Air putih Dikasih garam Untuk nyampur Makanan Ini Pak Untuk Cempe-cempe Ini saya tanyakan Harga Sekarang ya Pak Saya tanya Harga Ini untuk Cempe Lepas petot Kalau jenis Gambing Kacang Kayak gini Kalau dijual Kisaran harga Berapa Pak Kalau petotan Itu ya Sampai Rp1.750 Sampai Rp1.000 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 Jadi sudah Harga segitu Sudah standar ya Pak Ya sudah Sudah standar Tapi kalau sudah Yang besar-besar ini Ya Tidak boleh Tidak boleh Lebih ya Pak Kalau yang sudah Besar-besar Pasti harganya Lebih Lebih besar Berarti Panjeningan ini Cari yang mudah Cari yang simple Tapi juga Menghasilkan ya Pak Ya Yang penting Hasil itu Hasil Untuk masalah Kambing Tidak perlu mewah-mewah Tidak perlu mewah Yang penting Kambingnya gemuk Sehat Laku dijual ya Pak Asya Allah Itulah Semangatnya Dan ilmunya Pak Seweknya Perlu ditirulur Pertama Tidak perlu mewah Yang penting Hasilnya Istimewa Untuk kambing Tidak perlu yang super Yang penting Hasilnya Lur Bikin mil Nah itulah Semangatnya Pak Seweknya Lur Perlu ditiru Dia memilih Kambing kacang Karena Mudah perawatan Dan mudah Penjualannya Dengan harga Merakyat Lur Nah Itulah sistemnya Dan ilmunya Pak Seweknya Perlu ditiru Oke Dulur Itu sedikit Review Dari saya Semoga video ini Bisa bermanfaat Bisa menambah Wawasan Dan hiburan Bagi Anda semua Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.